Kemudian, ya ini kayaknya memang mesin bagian dalamnya masih segel semua guys tuh Udah berkerak lagi aja kayak gini Gue gak tau sih oli samping apa yang dipake untuk motor ini ya guys Halo semuanya, balik lagi di Youtube Channel Ko Daniel Oke guys, jadi di video kali ini ya seperti judul dan thumbnail yang kalian udah liat Gue akan ngebelah mesin ninja nih cuy Ya ini mungkin berarti yang kedua kalinya gue belah mesin ninja Gue pernah belah mesin ninja tuh waktu gue masih sering main ke bengkelnya si Amel ya guys Gue pernah bongkar disitu, gue belajar juga Dan ya sekarang gue juga beraniin untuk belah mesin ninja ya Ini motornya ridan Jadi sebenernya motor ini gak diapapain sih Jadi cuma belah terus bersih-bersih Ya mungkin ganti-ganti beberapa spare part yang mungkin udah gak layak aja cuy Nah, jadi disini gue dibantu sama koko gue Dan disini juga ada awal Nah, dia awal lagi prepare dia mau ke Bandung ya guys ya Dia mau keciwi dia buat cornering Jadi prepare banget ini bandnya udah sleek Nah, bandnya udah sleek kayak gini Ya kan? Emang sengaja nih nanti di pinggirannya ini diamplasin masih ada kembangnya dikit Nah, ini Diablo Rosso Corsa 2 ya guys ya Diablo Rosso Corsa 2 dan itu nanti kepalanya diganti pala buta Ya, jadi awal juga lagi siap-siap dia mau ke Bandung Beberapa dia ganti blok sehar Jadi makanya blok standar lagi Supaya lebih jengat-jengat ya Lebih akselerasinya lebih dapat lagi Terus disini juga ada motor yang Tetangga gue ya Motor tetangga gue ini lagi lelah Lagi santai kawan Ya, ini lagi santai kan Jadi motor ini akan gue projectin juga Nanti akan gue lanjut di part 2-nya Karena tetangga gue udah setuju Kalau moternya mau di upspec gitu ya cuy Karena ya memang kalau dilihat dari blok seharnya Udah lumayan besar Dan gue jadiin aja lah sekaligus gitu Dan budgetnya juga gue sesuaikan juga sama tetangga gue ya guys Oke, jadi lanjut aja pake kamera belakang ya Gue biar lebih enak untuk ngejelasinnya gitu cuy Oke, jadi Ninja ini Ninja RR New Sebenernya motor ini udah pernah datang kesini Untuk bersih-bersih ya Awalnya sih dia pengen porting Buang kulit jeruk Tapi setelah dibongkar Ternyata Bagian krengkesa ini keraknya Banyak banget ya Sampai-sampai Efeknya tuh ke yang lain-lain cuy Tapi untuk blok sehar sebenernya udah gue bongkar Dan gue udah bersihin juga Waktu datang pertama kalinya ya motor ini Coba kok Itu Karburatornya Nah, jadi Bukti si karburator Eh, sumpah karburator Bukti motor ini kotor adalah di bagian karburatornya nih cuy Ini karburator standarnya Sebelumnya nih Pernah ganti pake PWK 28 Hebe juga ya guys Jadi PWK 28-nya dipindahin ke Fish Air Yang Fish Air yang biru putih Ya, kalian lihat juga kontennya Nah Ini kalian bisa lihat disini ada bercak-bercak kayak gini Nah, ini tuh kotoran dari bagian krengkes guys Ini tuh lengket dan gak bisa diusah pake tangan ya Diusah pake tangan gak hilang Perlu disikat ya Perlu disikat kawat dan diguyur bensin pun dia gak hilang guys Jadi memang udah sebandel itu ya Kerak dari motor ini guys Jadi Rasanya percuma Kalau cuma bersihin Ya, service karburator dibersih-bersihin Terus dibuka lagi block sehernya dibersih-bersihin Headnya dibersih-bersihin Tapi kalau bawahannya gak dibersihin Gak dibelah Itu percuma aja guys Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri deh Nanti kalian akan kaget ketika ngeliat Kerak-kerak yang ada di bagian Krengkes dalamnya ya Di ruang krukasnya cuy Ini kita pretelin dulu Dan langsung aja turunin mesin ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mesinnya udah turun ya Dari rangka Dan sebelum kita lihat Bagian kerengkesnya Disini gue mau kasih lihat dulu Pada bagian blocknya nih cuy Oke, ini dia block sehernya Ini gue bersihin mungkin Dua minggu yang lalu ya guys Tuh, kayak gini ya Ini masih aman nih Ini gak lengket Waktu pertama kali datang kesini Ini lengket banget Ini masih aman Kemudian untuk headnya Udah berkerak lagi aja Kayak gini Gue gak tau sih Oli samping apa yang dipakai Untuk motor ini ya guys Tuh Nah, ini bagian kipsnya Juga udah Kayak gini lagi Udah lumayan kotor aja ya Padahal baru dua minggu Dan motor ini juga jarang dipakainya cuy Nah, kalian bisa lihat disini ada crack Nah, ini crack Apa ya Dari rangka nih Mulai pada naik lagi cuy Dan sekarang lanjut aja Kita lihat rangka nya Kayak gimana Oke, ini dia mesinnya Nah, kalian udah langsung lihat Disini Ada warna hitam Kayak gini ya guys ya Tuh Kalian bisa lihat Ini sih udah parah banget ya Ini beberapa bagian Ada yang gue krok-krok Pake obeng Tuh ya Iseng aja pake obeng Nah, tukai situ Tuh Nah, ini sih udah parah banget ya Tapi Proses pembelahan ini Terpaksa terhenti ya guys ya Karena apa? Karena gue gak punya tracker Untuk ninja Jadi Untuk tracker ninja ini Beda dengan fish air Dan gue sebenernya ada Air acting Tapi beda juga Karena dia deratnya derat kasar ya guys Kayak gini Derat kasar Jadi untuk sementara Terhenti dulu Proses Belahnya Sampai gue dapet Dia pinjeman atau gak Gue beli dulu Untuk tracker si ninja ini guys Karena Gue juga ada motor ninja Kayaknya perlu juga sih Gue untuk Beli tracker Untuk ninja ini ya cuy Ya, sedikit-sedikit Ngelengkapin Perkuncan untuk ninja ya Untuk metek kuda Desa rudan Ninja Ya, cobalah Kita beli nanti Kalau gak ada pinjeman Kita beli aja guys Oke Daripada project ini Tertahan Cukup lama ya guys ya Jadi disini Langsung aja Kita bongkar Pada bagian Koplingnya ya Koplingnya kita Cepet-copetin dulu Dan Oh iya Pertama-tama Dilihat nih dari packingnya Ini packingnya Packing KW ya guys ya Jadi ada kemungkinan Ini udah pernah Dibuka ya Tapi Gokilnya Pada bagian Baut-baut ini Baut-baut Rumah kopling ya Baut pair kopling Ini sih Kalau dilihat-lihat Ini belum pernah Kena mata kunci ya guys ya Jadi masih segel Oh ini masih segel Ya tuh Segel Ya Itu capnya tuh ya Kalian bisa lihat sendiri aja Kemudian Ya ini kayaknya Memang mesin Bagian dalamnya Masih segel Semua guys tuh Ngalamin Kesulitan Di bagian Baut Pompa oli Sebelah sini ya guys ya Yang sana bisa Yang sini Dia agak ngeyel Jadi diketrik aja lah Mau gak mau Dketrik Di next day Hari kedua Proses Belah Ninja RR New Ya guys ya Jadi disini Krekas udah dilepas ya Tadi Gue lepas Di bengkel bubut Untuk di press Dan begini Kondisi Si crankcase ya guys ya Ini Lihat Keraknya Gila sih Gokil banget Ini keraknya udah Udah gak umum ya guys ya Tuh keraknya Nah tuh Jadi tadinya ya Gue kan mau ganti bearing ya Gue tadinya mau ganti bearing Fokoknya seal Semua gue mau ganti Tapi Gue melihat disini Bearing yang terpasang ini Dia ada kodenya HS disini guys ya HS tuh ya Jadi Ya Tau lah HS tuh Biasanya tuh high speed ya Bearing-bearing high speed disini ada Kode HS nya Jadi kemungkinan besar Bearing ini tuh Ya bearing Racing ya Mungkin ya Gue juga masih awam juga nih cuy Terus untuk Bearing yang sebelah kiri Ini Gak keliatan Karena Bacaannya ada di dalam semua ya guys Bacaannya ada di dalam semua Ini pun Ketauannya ketika udah dilepas Disayangkan Gue udah beli bearing Nah ini Bearing untuk motor ini ya Tadinya tuh Nah Original juga Ini original untuk Standar ya Kita akan mapping japan tuh Apalagi Dua Kiri kanan udah gue beli juga Tapi Disini ya Yang baru ini Dia gak ada kode HS ya guys Gue udah bolak-balik Disini gak ada kode HS nya Ya ini Bearing ini Harganya berapa ya tadi Sekitar 200 ribuan lah Udah dapet 2 Gini guys ya Udah dapet 2 200 ribu Tapi Ada juga Bearing ninja Setau gue Itu ada yang sampai di Hampir 400 ribu guys Dan Kalau kata Temen-temen gue Itu adalah bearing Punyanya ZX Nah Baik lagi Disini kan Bentuknya bearingnya standar Tapi ada kode HS Yang mirip sama RI King Yang ada kode HS nya juga guys Tuh Jadi gue curiga disini Ya ini bearingnya Udah bearing racing gitu guys Gue mau ganti pun Kayaknya lebih bagus bearing ini Cuma kondisinya aja Yang udah kotor kayak gini guys ya Tuh Nah gue penasaran Kan sih yang satu ini Kodenya apa nih guys ya Kalau kodenya HS juga Ya Gak usah diganti sih menurut gue ya Jarin aja Bearing racing gitu Ini pun cuma Sekedar kotor aja Muternya masih bagus tuh Masih ringan Gak ada Geredek-geredek dimana Tapi sayang banget ya Gue udah beli Udah dibeliin bearing Krukas sama gue nih Aduh Ya beginilah guys ya Nanti gue akan Konfirmasi dulu Sama yang punyanya Kalau kalian yang tau Bisa tulis di kolom Kommentar ya guys ya Tapi ya Untuk kali ini Kayaknya gue Konfirmasi dulu Sama si pemilik motor Oke Mau diganti Atau tetep Pake bearing ini ya Ya lanjut Ke proses Prakitan ya guys ya Jadi ini baru aja Beres Dibawa ke Bengkel bubut Untuk dipress ya Nah ini kalian bisa lihat Gak ada bekas Gedor-gedorannya ya Jadi memang Dipress Jadi ya Ini ribetnya ninja kayak gini ya guys Menurut gue Kalau mau ganti seal Mau ganti seal ini nih Seal krukas Harus belah mesin ya Wadaw Jadi makanya Kesempatan ganti seal tuh Cuma ada ketika Lagi belah mesin aja cuy Nah Makanya mumpung lagi belah Yaudah seal-seilan semua Diganti aja Dan ini bearing juga ganti ya guys Jadi keputusannya diganti Karena berhubung yang Bearing HS tuh Cuma di sebelah kiri aja Yang kanannya standar juga guys Yaudah Diganti aja tuh Kiri kanan Nah tuh Press Jadi Ya sebisa mungkin Seproper mungkin ya Dengan Keterbatasan yang ada Kita memanfaatkan Bengkel bubut ya Ini dia salah satu Bukti Ganasnya Krak Di mesin ya guys Tuh Lihat Ini di membran Dan ini bisa naik juga Ke karburator guys Nah ini membrannya tuh Ya Bersih-bersih aja dulu deh Semoga aja bersih sih Karena saya pakai cleaner sih Bersih guys Users Anna Nhut You can run You can run But you get Hot You can run But you get Hot Put You can run deceased You can run � oke di jam 10 malam ya di jam 10 malam akhirnya mesinnya udah kembali bulat lagi guys dan lihat perbedaannya gokil nih udah kinclong ya ya nggak kinclong sih maksudnya udah bersih dari semua kerak-kerak membandel ya guys ya dan nih lihat sehernya juga udah bersih juga udah bersih juga dan headnya juga udah bersih nah ini nih sebenernya dilahirkan pake cleaner cuma kalau seringin sana cleaner nanti si bloknya ini nguning jadi nggak papa biarin begini aja cuy yang penting nggak ada keraknya aja gitu untuk dalamnya juga udah dibersihin juga kemudian untuk packingnya jadi gua memutuskan untuk pakai packing almu ya guys ya pakai almunya jadi gua pakai nih nih pakai almunya jadi gua pakai dan ya kita lihat tapi gua udah berani jamin sih di visir gua juga apa ya merekatnya tuh pol banget tapi ya memang disini ada perbedaan ketebalan ya mungkin sekitar 0,0 ya jadi udah kita pasang aja dan ini gua sebenernya beli dua ya jadi gua prepare juga buat si rainbow guys jadi ya biar nggak ganti-ganti packing tinggal dilem pasang lem pasang gitu cuy ya blok sehernya udah terpasang guys dan disini kalian bisa lihat packing nggak kelihatannya dikit banget ya tuh packing 0,5 jadi nih bisa dilihat untuk lubang-lubangnya aman ya jadi PMB nya itu dia setara dengan lubang-lubang exhaust ya guys lubang exhaust lubang bilas lubang transfer jadi masih aman banget ya tuh ya di jam 12 malam akhirnya motor ini beres dan itu juga udah diselingin dengan waktu makan ya guys gara-gara ngerjain motor ini kita jadi lupa makan sih karena pengen banget malam ini selesai tapi yang pasti ya walaupun gua pengen motor ini cepet-cepet jadi tapi tetap ya gua tetap apa namanya tetap detail lihat tetap perhatikan hal-hal yang krusial gitu ya cuy ya semacam pergerakan si kruk as dan udah enteng juga diputar pakai tangan juga bisa kemudian persenilling operan gigi dari 1 sampai 6 juga jalan dengan baik dan radiator juga bisa berfungsi dengan baik nih cuy dan yang pastinya kips juga berjalan dengan baik ya oke jadi mungkin teman-teman belum denger suaranya dan sebenarnya gua ada apa ya menduga sih ini ya karena kan si mesin ini seperti yang kalian lihat crankcase nya itu kotor banget ya mungkin keraknya bisa sampai 1 mili bahkan ya dan yang gokil guys disini disini gua menghabiskan sampai 3 karbu cleaner dan ini udah habis setengah juga ya kurang lebih 4 karbu cleaner untuk membersihin kerak-kerak yang ada di motor ini cuy jadi udah bisa dibayangkan kan betapa kotornya motor ini ya cuy nih gua sampai habis 4 nih astaga boros banget karena mungkin dari kalian bilang bang kenapa nggak pakai bensin aja gitu udah guys jadi karena ini tuh keraknya bukan apa ya bukan kotoran yang biasa-biasa gitu ya itu kerak membandel kerak karbon gitu ya pokoknya dan itu cuma bisa dilunturin pakai karbu cleaner cuy ya jadi ya wajar aja bisa sampai 4 gini cuy kalau kalian lihat tadi ya kotoran juga sebanyak itu dan ya untungnya sekarang udah bersih udah aman gua ngecek juga dari tadi juga nggak ada yang remes-rembes kondisi di bagian apa oli juga aman nggak ada radiator air radiator nyebrang dan ya kalau ngomongin ah bentar gue taruh dulu ini ya oke kalau ngomongin eh paking almu yang gua pasang gitu ya guys paking almu yang gua pasang itu ya memang lebih tebel sedikit banget lebih tebel eh otomatis dia mengurangi kompresi ya jadi otomatis kompresinya menjadi lebih low tapi ya gua rasa sih nggak signifikan ya guys ya itu bedanya cuma di 0,0 sekian lah gitu ya dan ah ya udah langsung aja daripada kalian penasaran ah kita dengerin suara motor ini kayak gimana ah jadi langsung aja yuk ini akhirnya juga udah sedikit soak ya guys ya sama kayak motor ninja gua kayak gini suaranya terdengarnya masih adem ya guys ya terdengarnya adem gua berani belayar-belayar karena kenal potenya standar ya ya saya oke ya sejauh ini aman nggak ada kendala semalang sama aja ini kurang tinggi oke aman hahaha oke guys jadi begini begini suaranya menurut gua masih normal ya emang sedikit kasar tapi memang ini akibat dari targo mati dulu jadi suara mesin yang kasar ini itu akibat dari krak-kerak yang sebelumnya itu dia mengendap di bagian bawah ring ke bawah ring seher dan terus gua bersihin dan akhirnya jadi berisik kayak gini guys jadi bunyi berisik itu karena di bagian sehernya ya ya ini sehernya juga udah lumayan parah ya guys ya udah berisik kayak gini mungkin ringnya juga udah abis cuy ya kalau mau adem mau nggak mau naik ke b75 karena masih biak polos ya kalau b75 kemahalan kemahalan ya bisa kayak gua pakenya NPP cuy tapi kalau kata orang-orang NPP itu udah opsi terakhir ya tapi kalau menurut gua itu opsi yang paling rekomendasi ya karena harganya yang murah banget ya cuy kalau B75 sekarang harganya udah 800 ribuan untuk seher plus ring aja dan yah kalau bisa masak sendiri kalau makanya seorang lain ya makin mahal lagi cuy jadi ya kayak gitulah kondisi ah mesin kayak si ninja air new ini ya RR new ini menurut kalian gimana apa kalian juga pernah ngalamin kondisi mesin sampai kayak gini bisa tulis di kolom komentar dan ya udah thank you juga buat Ridan yang udah mempercayakan motornya dibongkar disini nah ini tinggal rapi-rapiin aja ya santai aja oh iya pairnya satu lagi radiator nih radiatornya kurang nih jadi mendingan dikuras terus ganti lagi yang baru aja karena disini udah kelihatan banyak krak-krak yang tertimbun juga ya jadi mungkin radiatornya dikuras lagi karena mesin udah bersih jadi udah air radiator yang baru lagi nantinya cuy akan gue konfirmasi juga sama Ridan oke jadi terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini semoga video ini ada manfaat buat kalian kalau ada manfaatnya boleh kalian share ya kalau nggak ada ya udah kalian tonton sendiri aja ya cuy ya jadi sekali lagi terima kasih semuanya God bless y'all bye-bye bye